Menjelang pelarangan mudik 6-17 Mei mendatang, sejumlah pintu masuk perbatasan Provinsi Jambi terus diperketat setelah sekonya di pos penyekatan di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Dalam memperketat mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri Iko, tiga bus yang membuat pemudik dan sekomobil perbadi yang melintas di Provinsi Jambi di Pak Soh, Putabali karena tidak melengkapi persyaratan perjalanan. Seperti surat bebas COVID-19 berupo surat keterangan swab antigen masa berlaku 1x24 jam. Tiga bus yang disuruh Putabali yakni bus tujuan Semarang dengan penumpang 47 orang, kemudian bus tujuan Lampung berjumlah 20 orang, kemudian bus tujuan Sumatera Selatan 15 penumpang, kemudian mobil perbadi bersama penumpang dari Bogot tujuan Bungo. Kapolres Moro Jambi AKBP Ardianto mengatakan, pemerintah melalui Satgas Pendanganan COVID-19 setelah mengeluarkan surat edaran, lalu perode pengetatan perjalanan, para pengendara dari dua provinsi Jambi maupun sebaliknya, diminta membawa surat bebas COVID-19. Tak ada para pemudik yang disuruh putar balik, diminta melakukan rapid antigen di Pukes Mas Td. Saya naik pesawat, saya naik kereta api, diminta surat keserangan web antigen di Pukes Mas Td. Bisa lewat Jambi apabila ada surat bebas COVID-19. Di situ ada Pukes Mas Td. Yasri Nurhadi, Jambi TV